RIV teman-teman disini juga ada test drive nya kalau teman-teman penasaran bisa langsung ke gias dan mencoba Wuling RIV menurutku sih seru juga ya bawahnya lapang tuh bisa untuk nyimpen banyak hal di sini ya untuk eh transmisinya PRND dan cukup kecil bagus di sini gitu Hai teman-teman kasih tunjuk yang lucu lagi kalian tahu ini apa plastik gorengan bisa dilipat ini jangan-jangan kalau orang enggak dikasih tahu enggak bakal tahu nih bener gak kata sembunyi dan rapi tahunya kan kayak gini pencetan saklar ternyata temen-temen yang buli yang beli RIV jangan sampai enggak tahu ya jadi mesti dipencet sini nih bawahnya nih kayak cantolan yang di seat belakang tuh gitu AC hmm nggak ada arah anginnya jadi semua hanya nyala dari sini nggak ada semburan untuk kaki untuk apa gitu Globock nya juga enggak ada hanya ada satu puket kecil sama ditaruh sini udah ya ininya manua otomatik parking brake nya kemudian ada auto hold juga audionya sih saya pikir standar dan ini sudah LED LED putih ya penasaran kan di belakang kayak apa coba duduk sini kamu di belakang singgup mana jendela tinggal kecil kayak di pesawat ininya tinggi sampai segini habis yoi pilihan padangannya antara padang ke samping atau ke belakang ya teman-teman ini memang tidak didesain untuk perjalanan jauh temen-temen nggak di setting untuk perjalanan jauh cuma ya okelah sekarang ini masih menjadi mobil listrik termurah datanya yuk harganya yuk cuma kalau mau keluar repot pas Rami Halo Pak Dari Rembang Dari Rembang betul Yang itu yang legacy S2 itu ya Ini rombongan Pak Memang sengaja dibawa kesini atau gimana Karena kami kebetulan kan gak punya unit-unit Kita mengajarinya gimana terlalu jauh Oh mau beli memang buat praktik Mau itu dulu Mau ya Terutama mobilistiknya yang kita masih Berapa orang Pak kesini 127 Oh ini naik bis 3 bis Mau telepon pasau nani Waduh gak terjauhan ini 301 301 Naik ya Oh naik Ini Kalau di Jakarta memang lebih murah Kalau di Semarang Oh caranya 288 ya disana Iya betul 301 300 300 300 Ayo mas Oh iya Alhamdulillah 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 301 500 Apa sih Tidak sih Nggak sih Naku Dapat merci Kortes Kemarin Kortes harganya Sekernya masuk 2021 Kalau kita lihat aja Sudah di bawah 200 Nah dari tadi sore Yang menarik perhatian adalah Si DFSK ini Karena dia menghadirkan Sebuah mobil Van Yang kabarnya adalah listrik Mari kita tanya Penasaran Tapi lumayan loh Buat kualitinya loh Desennya juga lumayan loh Kita dari situ aja kali ya Nah ini dari kemarin Sore Aku penasaran guys Ini beneran listrik mbak Iya beneran Harganya berapa Harganya Semua gelora listrik Ini ya berarti Yang bensin ada Yang listrik ada Oh yang ini kan Yang 350 kan Iya 350 juta Ini memang didesain Untuk penumpang Iya Memang untuk penumpang Satu tipe ini aja ya Iya Gelora 350 juta teman-teman Yaudah Makasih mbak Ini tak kembalikan Saya tak coba Bikin videonya ya 350 juta Nih listrik dong Tapi ini kan tetap Niaga kan Settingan-settingan Motor niaga Tapi boleh lah punya ini Iya gak cuy 350 juta Sekolahan Tapi lumayan loh Nampet gak ya Eh lupa tanya Garansi berapa nih Kayak mobil Sinetron korea Sinetron korea Jadul tuh Yang ininya nih loh Ya Coba aku tutup ya Pintunya geludahkan sekali Suaranya di belakang Tapi ini kapten seat teman-teman Loh di belakang lumayan loh Yang menpuk Soalnya ininya tinggi Jadi kita Gak gantung banget kakinya Tapi berisik ya Coba aku tutup pintu ya Booling air V Masih lebih murah Berarti Belum tergeser Posisi mobil murah Mobil listrik termurah Di Indonesia Kita gak tau Loh masih setir kiri kok Berarti kan belum dijual Di Indonesia Nah ini 350 juta pas Kita lanjut Kau itu ya Masih setir kiri Berarti belum dijual Di Indonesia mas Belum Karena ini masih Mobil konsep pak Oh masih mobil konsep Nanti kalau seandainya Ini launching Kita masih banyak Perubahan Di bentuk Lampu List lampu Dan setir Kita imigrasikan Ke sebelah kanan Jadi ini belum dijual ya Belum Ini masih mobil konsep aja Nah Nanti untuk pembuatan Sudah di Indonesia Setir sebelah Tahun berapa 2023 2023 Perkiraan antara Januar Eh kok Januari Februari Maret Harganya belum keluar Berarti ya Harga Perkiraan masih sekitar 200 juta Lebih murah 50 juta Dibandingkan Merkit Tetangga kita Bulling Air V Ya 250 Nggak ada 200 juta Selisihnya 50 juta Yuk 100 toh Sebelah 300 Sok Itu yang jarak tembuk 300 kilo Oh iya Kalau ini yang 200 kilo Sama-sama 200 kilo Selisihnya sekitar 50 jutaan Aku coba Perkiraan ya Itu perkiraan ya 200 on the route On the route Masuk Siap Berarti akan menjadi mobil murah Mobil listrik termurah di Indonesia Sama satu lagi Kita masih menggali informasi Ke masyarakat Indonesia Ini banyak perubahan Kita masih menggali Selera masyarakat Indonesia Itu bagusnya Itu modelnya Yang inginnya itu gimana Jadinya satu-satunya mobil di Indonesia Yang minta Perembukan Pendapat Nah Naik corot jauh ini Perembukan ini Ini naik Oke Ini untuk Percanya Siap Mas Aku akan coba ya Februari tahun depan Teman-teman Ini akan Insya Allah Sudah diproduksi di Indonesia Harganya Kemungkinannya ya 200 juta On the route Nah sekarang masih setir kiri Hehehe 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 Ini jadi terminal yuk Apa ya Leng Stok lengkap Bahkan ada yang setir kiri yuk Oke Nah satu lagi Untuk Luasnya lebih luas ini Dibandingkan tetangga kita Oke Settingan Electric mirurnya Kayak kita familiar dengan ini loh Coba tau nih Motif Itu ya Audionya Pakai audio yang Kayak punya Mobilnya didah Yang ini 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 Ya gak tau ya Besok Yang versi Produksi masalnya Kayak apa Sekarang sih Masih seperti ini Power Hido disini Nah ini ya warnanya lucu Putih Tapi yang kanan gak ada Tadi sih Hooling ada Kita penasaran duduk belakangnya Kayak apa Nah ini ada yang duduk nih Di belakang nih Kita lipat ya mas Oh iya Karena untuk simulasi Kabut Coba kona mas Simulasi nanti seperti apa Duduk di belakang Lumayan lah ya mas Ya lumayan Itu maju ke depan Coba kalau berempat ya Simulasi kita Berempat Lumayan kok Nggak simpit-simpit banget Asal yang belakang Segini Kalau yang belakang Kalau yang depan Dimundirin lagi Amsyong kita habis Ya weh Oke Berempat masih sangat aman Semoga tahun depan segera Beneran rilis ya Kita ke belakang Ada Ada glory 560 Kita sudah pernah review It's Buka pintu Boleh saya dita dong Oke Glory 560 ini Launchingnya Bahkan kita diundang Ke acaranya Dan saya lihat Tidak banyak perubahan Sekarang Nggak tahu warganya Berapa sekarang Electric parking brake Sudah lumayan modern Layout dashboardnya Kemudian Start stop engine Button Kemudian AC nya juga AC nya sih Satu ya Tapi arah anginnya Sudah lengkap Dan audionya Setting and audio Juga enak Ada USB sama AUG nya Monitor Berapa ini 7 in paling ya Nah ini 7 seater teman-teman 7 seat Di baris kedua Lumayan Sebentar Ternyata Oh Tak pikir Single blower depan Ternyata belakang ada Aman Kita tanya harga Ini bisa direkomendasikan kok Harganya berapa Harganya berapa mas Itu harganya 200 Disini sih 280 280 280 on the road ya 280 on the road Waktu launching berapa sih Kayak ya segitu-segitu aja ya Waktu launching itu Dulu ada yang tinggi Ada yang luxury Sama ada yang basic Yang basic waktu itu 199 kita buka Iya bener Sekitar 200 Gak sampai kan Nah ya tetep ya Karena launching tahun berapa ya Lupa 2018 2019 2019 ya 2019 di Gias Waktu itu 2019 Nah sekarang kita Cuma nanda yang luxury mas Oke Sampai nanda yang luxury Sebelumnya ada yang manual Ini yang kita nanya Sekarang ada yang cuma Satu tipe aja Matic Luxury Matic 200 berapa tadi 280 juta on the road Kalau di Semarang ada ya Di luarnya Sudah ada di Semarang Jadi Semarang, Jogja Kita sudah Sudah ada Jadi seluruh Indonesia Kita sudah punya dealer Kan sparepart gak khawatir kan Tidak khawatir Kita ada pabrik di Cikande mas Jadi di Cikande Di Jawa Barat Kita sudah ada pabrik Pabrik sparepartnya juga Termasuk sparepartnya Memastikan Tidak ada kekhawatiran Terkait after salesnya Tidak perlu khawatir Jadi kita ada waranti 7 tahun Atau 150 ribu kilo Mana yang tercapai duluan Betul 7 tahun teman-teman 180 juta Ya kalau Kita pengen Seven seater Yang Afortable Dilihat juga Cakep Kalau test drive jalan sih Saya belum pernah Kalau ada test drive Boleh lah Silahkan kalau mau test drive Di bawah Nanti kita Bareng-bareng test drive Jadi teman-teman Kalau pengen nyoba Ini 280 juta Menurutku Ya masuk layar Harganya Tidak terlalu tinggi Untuk mobil Seven seater Dengan desain yang Lumayan Ini kalau malam Apalagi yang 580 ya Sekarang 580 Sudah berganti model Menjadi iAuto Ya jadi glory iAuto Itu dia ada Voice comment 100 perintah suara Jadi high glory Open sunroof Masih inggris Masih bahasa inggris Masih bahasa inggris Kita bahasa inggris Karena kita standarnya Mengikuti standar Eropa Harganya berapa itu yang Kalau untuk yang glory iAuto Itu 380 juta Selisih 100 juta ya Ya selisih 100 juta Tapi lebih cakep Cakep banget ya Sudah sepanorami Ya dia semuanya sudah Shutter Dia juga sudah ada I-Drive Lampu-lampu juga Lampu-lampu Semuanya sudah LED Ya pilihan teman-teman Terima kasih ya mas Sudah dijelaskan Mari Teman-teman Di sini ada Dayatsu Mereka bawa Sigra Terios Sama di depan Tadi ada apa ya Rocky Nah ini juga ada Kaos Oh ada Rocky Ada All New Sen Ini ada Yatsu Yang ini Yande sih Oh dia terakhir nanti Yande ya Kita ada apa aja nih Oh BJM Ini kayak variasi Semarang teman-teman Variasi Semarang Motor listrik lagi nih Jadi United E-Motor Bawa Dua varian Atau tiga Dengan yang kecil Dan ini Yang Bensin Jadi teman-teman Bisa dapetin Info tentang Motor bensin Juga di sini ada Dia ada Benelli Sama Kiwai Sama yang listrik Tadi Di sana ada Polytron Sama United Dan Sorry kok Polytron yang ada Terus dibahasih tadi lupa Polytron ya Bener ya Jangan tingkat ya Nah Kalau yang di listrik Di sini juga ada United Nah ini mumpung sepi ya Kita lihat ya Bawa Tiga varian ini mas Iya Berapaan mas Ini yang ini Yang terendal 31.500 31 Dapat apa aja Berarti on the route On the route Unit Batre sama charger Iya Jacket helm Standar Ini yang ini berarti ya T1800 Iya Oke Yang satu mana Yang ini Yang tertinggi Yang tengah Kita enggak bawa 55.600.000 Iya Maen ya Garansi segala macemnya Garansinya baterai 5 tahun Baterai 5 tahun Terus Unitnya Unitnya ready Warnanya ada merah putih hitam Sama grey Merah putih hitam Grey Jadi enggak ident ya Beli kirim ya Iya Boleh aku Menguntar gasi sebentar mas Nyala enggak Kalau yang ini mas Yang ini 7 juta 7 juta ya Ini nyala enggak sih mas Ini enggak Enggak ada yang nyala ya Ada testnya di bawah sih Oke Jadi Yang versi ini teman-teman 31.500 Tapi sudah lengkap On the route charger Baterai sama unit Kemudian yang sebelah Yang paling gede tuh Yang 55.600.000 Mereka semua garansi Berarti 5 tahun Maksudnya Jadi 3 tahun berturutut Akan kalian bayar Cara mengklaimnya gimana Setiap pembelian Sudah langsung kita bayarkan 3 tahun ke depan Berarti STNK 3 lembar Maksudnya Sudah free aja mas Enggak Bukti bahwa Kita telah bayar pacak Kita beli 2022 Bisa jadi Faktur dan lain-lain BBKB muncul 2023 Bukti bahwa Sudah bayar pacak Di tahun 2003 By faktur aja Oke Jadi sudah tinggal pakai 3 tahun ya Iya semuanya teman-teman Ini baru kali ini Saya dengar berita Beli motor Atau kendaraan Pacaknya gak usah dibayar Karena sudah dibayarkan Oleh produsen Selama 3 tahun Biasa Iya semarang teman-teman Makasih mas Iya mari Kita Ambil brosur dulu Santa Fe guys Ini di tahun lalu ya Surabaya itu kapan sih Tahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya Waktu baru-barunya ini Kita sudah tes drive Baik Santa Fe maupun Palisit Enak sih Enak sumpah Enak guys Harganya berapa ya Enak SUV nya Yandre itu Menurutku enak Bahkan si Panoramic roof nya Buka aja Ada indikatornya tuh Oh ini ada harganya Eyalah malah Procsur yang lainnya Yuk kita tanya yuk harga yuk Berapa ini mbak harganya mbak Ini aja ya Ini pulak-pulak nih Oh ini seter geser doang Iya loh Seter geser kereta Ini Santa Fe Tuh brosurnya Enggak ini boot harga Iya Karena nanti bakal dibati sama Brosur Siap Ini yang inden nih Inden Brosur teman-teman banyak Kalian bisa dapatkan di bootnya Yudem Makasih ya teman-teman Iya Ionic ini tuh teman-teman Kalau item tuh Sumpah Bagus banget Hanya saja terjadi Kelangkaan Akibat tidak seimbangnya Stok sama Banyaknya yang minat Jadi Saya udah ngawal terus Kapan ada Kapan ada Tapi ternyata tetap harus inden 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 Bahkan Kalau pada nunggu XKTTG20 nya Bakalan dijual Kemungkinan bakalan dijual Karena sudah jelas Dikembalikan ke produsen Dan apakah itu bisa Di Di apa namanya Dijual untuk umum Itu pun Didahulukan yang sudah inden Jadi Gak ada Tanpa inden Tapi bisa langsung dapat Itu saya sudah konfirmasi Tadi Gak ada Jadi tetap harus inden dulu Jadi Jangan harap bisa dapat Kalau kalian tidak Inden dulu Saya salah satu orang Yang kepingnya sih Gak inden Biar rasanya istimewa Biar kayak beli Langsung dapat Nah inden itu rasanya Pie Saya sudah mencoba sendiri Suspensinya enak Dan ternyata tidak kecil Mobilnya tetap besar Dimensinya ini besar Jadi tetap lapang Walaupun 5 seat saja Rasa-rasa Berkendaranya Suspensinya nyaman Menurutku nyaman Desainnya juga Menurutku Nah ini benar Jadi dia Pemenang World Car Awards Jadi karena Desainnya ya menurutku Paling ganteng ini Di antara mobil listrik lainnya Hanya Karena kelangkaan itu tadi Orang-orang yang tidak sabaran Seperti saya Kalau mau beli second Terpaksa malah harganya Lebih mahal Daripada yang baru Nah ini Fenomena aneh Setelah Jimny menurutku Kalau dulu Jimny Sehari-hari Langkahnya Inden Bertahun-tahun Ada yang sampai 2 tahun Ini pun sempat Kedua tahun Waktu di Gias Jakarta Beberapa waktu yang lalu Saya tanya sendiri Ini sudah di 8 bulan Katanya Gitu ya mas Nah itu teman-teman Kisah Ionic Verve Mobil listrik Yang Bisa jadi Paling membuatku Hih kenapa Tidak dapat Itu teman-teman Jadi ini kita sudah duduk Teman-teman Seperti di teaser-nya Toyota Toyota yang lain Yang fitur ini Ini kalau tidak salah Key ya Berarti Key Hybrid Dia kayak ada Adaptive Cruise Control Kemudian Line Keeping Asus Semuanya lengkap Di fitur ini Karena kalau kita lihat Semua sensor ini ada Ini kalau tidak salah Kamera berarti Dan ini 10 in Yang tipe Dua tipe Paling atas tuh Antara V-Bensin Atau V-Key Hybrid Dia 10 in Nah Alalah mobil sekarang lah Semuanya sudah ada Chargernya disini Kemudian ada Kalau ini kelebihannya Hybridnya Bisa dibikin EV modus Secara manual Jadi kita bisa berkendara Sayangnya gak ada kuncinya nih Kita bisa berkendara Murni Pakai baterai Gak kayak yang Umum Yang hybrid Yang biasa itu kan Kayak R3 Kayak yang tadi Dia Otomatis Jadi kadang hybrid Bekerja Kadang Kadang mesin aja gitu Nah kalau ini kita bisa pilih Mode hybridnya aja Nah mungkin Kalau jalan gak terlalu jauh Bisa Jadi kita tidak bisa Buka Ini karena gak ada dayanya Saya pengen lihat ininya Gitu teman-teman Di Jawa Tengah Baru ada test drive-nya Tanggal 25 Sementara Yang ini yang bisa kita laporkan Kita gak bisa ngapa-ngapain Karena ini rame banget Biar gantian sama yang lain Gak usahlah rame banget Silahkan pak Silahkan pak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.